Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua salam sejahtera untuk kita semua oke teman-teman hari ini saya mau bikin konten tentang setup untuk motorvlog pada Vespa Matic yang belum subscribe jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya oke langsung aja kita bahas setup motorvlog pada Spin S150 nah ini teman-teman alat-alat yang biasa saya pakai untuk motorvlog dengan Vespa Matic ya teman-teman nah ini alat-alatnya yang pertama ini ada helm Vespa nah ini saya menggunakan gopro Max 360 terus ada mounting ada holder dan ini ada mounting dada ya teman-teman yang digunakan pada dada dan ada helm cross seperti ini oke langsung aja kita bahas satu-persatu setup motorvlog untuk Vespa Matic yuk oke teman-teman untuk setup motorvlog yang pertama saya menggunakan helm Vespa helm Vespa nya seperti ini untuk setup nya saya pakai mounting yang ditempel di kaca seperti ini ini saya tempel dengan playster ya teman-teman playster 3M bolak-balik nah dipasang setel ini lalu saya menggunakan kamera gopro Max 360 ditambah dengan mounting lengkung seperti ini ya Nah untuk memasangannya seperti ini kita pasang dari atas ya teman-teman nah jadi setup untuk yang pertama saya menggunakan helm Vespa dan kamera gopro Max di depan seperti ini oke nah untuk hasilnya setup motorvlog seperti ini hasilnya seperti ini ya teman-teman nah lanjut untuk setup motorvlog yang kedua ya teman-teman ini kebetulan saya menggunakan helm full Vespa atau helm cross seperti ini nah khusus untuk helm model seperti ini saya menggunakan mounting di depan seperti ini nah mounting seperti ini bisa dibeli di online banyak ya teman-teman nah lanjut kita pasang gopro nya sebelah sini ya teman-teman nah seperti ini nah untuk pemasangan kamera gopro nya seperti ini ya teman-teman nah untuk pemasangan kamera gopro nya seperti ini ya teman-teman nah untuk hasil dari setup motorvlog ini hasilnya seperti ini ya teman-teman nah selain pemasangan kamera di depan seperti ini teman-teman juga bisa pasang di bagian atas ya teman-teman dengan menggunakan mounting ditempel di bagian atas seperti ini kemudian kamera kita pasang di atas seperti ini nah nah lanjut untuk setup motorvlog yang ketiga teman-teman ini saya menggunakan mounting dada nah modelnya seperti ini kameranya ditaruh di dada seperti ini nah penggunaannya seperti ini ya teman-teman saya contohkan nah ini pemakaian mounting di dada ya teman-teman nah modelnya seperti ini nah untuk setup motorvlog yang keempat ini saya menggunakan holder besi ya teman-teman seperti ini seperti ini saya pasang ke kamera GoPro nya dan ini saya gunakan di bagian stang depan di facepomatic nah pemasangannya seperti ini ya teman-teman pemasangannya seperti ini ya teman-teman untuk setup pakai holder besi nah ini untuk mountingnya saya rekatkan di depan seperti ini pakai plaster 3M nah seperti ini pemasangan dengan holder besi nah ini bisa naik turun seperti ini dan untuk hasil video pemasangan setup mounting yang di stang hasilnya seperti ini ya teman-teman nah selain dengan holder besi seperti tadi ya teman-teman teman-teman juga bisa setup kameranya seperti ini nah seperti ini langsung tanpa holder langsung dipasang aja di depan seperti ini oke teman-teman itu tadi beberapa setup motovlog yang biasa saya pakai untuk motovlog dengan facepomatic ya teman-teman jika ada pertanyaan dari teman-teman semua tulis aja di kolom komentar semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa bantu subscribe like dan share video ini sampai ketemu di video saya selanjutnya saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye you 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 Terima kasih.